Oke guys, selamat datang kembali di channel Mr. Handy Pada video kita kali ini cukup singkat saja kawan-kawan Disini saya memberitakan kepada kawan-kawan semua bahwasannya seorang pelempar kaca bis PMH Berhasil diringkus oleh kru bus PMH yang menjadi korbannya kawan-kawan Jadi ini gak usah kita sebutkan orangnya, inisialnya itu RS kawan-kawan warga Kuala Begumit Yang lahir tahun 2002, jenis kelaminnya laki-laki Dia tinggal di Jalan Sentongan Dusun Tiga dan di Rejo, Pasir Penyu Itu menurut info yang kita dapatkan kawan-kawan Jadi kronologisnya bus PMH melaju dikemudikan oleh Bapak Sitorus Kemudian dua orang pelaku datang dari arah yang berlawanan menggunakan sepeda motor Dan melempar bus PMH 0 pin 486 yang sedang melintas Karena melihat pelaku langsung kabur ke arah yang berlawanan Dibantu oleh pengendara lain dengan menaiki sepeda motor Kru bus PMH berhasil mendapati pelaku Dan dari hasil penangkapan ini atau hasil terungkapnya ini Kru PMH tidak melaporkan ke polisi Jadi kedua belah pihak melakukan perdamaian teman-teman Dengan membayar ganti rugi sebesar 1 juta rupiah Pelaku akhirnya dibebaskan Dan tidak diketahui apakah pelaku melakukan siaran permintaan maaf secara langsung atau tidak Kita tidak tahu kawan-kawan Dari postingan Pak Sitorus sendiri Ini inilah wajah pelaku Inisial RS Masih berusia cukup muda kawan-kawan Usianya 20 tahun Ya semoga pelaku RS bisa Bertobat Ini kita baca komen-komen dari para komentator Ya memang seperti inilah kawan-kawan Di video ini kita akan menyensor wajah pelaku RS Agar dia tidak trauma kawan-kawan Karena tetap kita lakukan peraduga tak bersalah Dan mereka sudah berdamai Jadi kita disini juga minta maaf ya Bang RS Saya tidak bermaksud mempermalukan Tapi setidaknya ini bisa menjadi pelajaran bagi Pelaku-pelaku pelemparan kaca bis yang lain Karena apabila ketahuan ya Akibatnya Anda malu sendiri juga Untunglah supir bis ini Mau berdamai seperti ini ya kan Pasahak matu na berwajib pra Ina repok doi kata Pak Sitorus Nggak ibayar besa juta katanya kan Oh asal ma naung ibayar katanya Kayak gitu kawan-kawan Jadi masih adanya rasa kemanusiaan Dan rasa saling membantu Walaupun sudah mengalami kerugian Karena untuk mengganti kaca ini Butuh waktu yang lumayan lama juga Terlebih ini kacanya model kaca loket seperti ini Kemungkinan besar penggantinya Pakai kaca beling kawan-kawan Biar agak murah Tapi Namanya juga Masih ada rasa-rasa Kekeluargaan ya Jadi Bank RS ini masih Bisa Terbebas dari tuntutan hukum atas Pelemparan Pelemparan Kaca yang dilakukan bersama kawannya Dengan menaiki sepeda motor Ini rekannya kawan-kawan Ini gambar kawannya Yang membonceng dia Yang pakai helm ini kawannya Yang membonceng dia Tapi Di video ini kita sensor Bagi kawan-kawan yang Pengen melihat wajahnya Ya bisalah dilihat di grup Firma PMH Atau Grup PMH Mania Dan Juga Facebooknya pak Itu harus sendiri Supir PMH Yang telah menjadi korban Ya semoga ke depan Aksi-aksi pelemparan seperti ini Akan semakin terminimalisir Karena sangat berbahaya Terlebih ini Yang dilempar supir kawan-kawan Untung saja supirnya Masih bisa mengendalikan Laju bus ini Coba Kalau seandainya tidak Oh iya kawan-kawan Kabar gembira Untuk para penumpang PMH di Toba Jadi Rute baru PMH Mulai tanggal 1 November 2022 Dengan jurusan Porsche Tarutung Kota Pinang Bagan Batu Duri Pekanbaru Pangkalan Kerinci Di Jambi Jadi ini sampai Ke kota Jambi Kawan-kawan Jadi start dari Porsche itu Jam 11 WIB Jadi Kita Lihatlah Tanggal 1 Apakah memang Bisnya start Dari Siantar Atau memang start Dari Porsche Kita belum Dapat kabar Lebih pasti kawan-kawan Oke demikian dulu Berita pada hari ini Semoga Teman-teman semua Dalam keadaan yang sehat Dan berbahagia Terima kasih Sampai jumpa Di video-video kita Selanjutnya Horas Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih.